Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan menjelaskan Mengenai simbol Yang ada dalam Al-Quran Nah teman-teman Taukah teman-teman Ternyata ada simbol berbeda Di dalam Al-Quran Yang berupa Seperti kubah masjid Nah Taukah itu apa gunanya Atau apa penjelasannya Nah ternyata simbol Al-Quran tersebut adalah Ayat sajidah Yang disunatkan kita Untuk melakukan sujud Dilawah Nah Sujud dilawah ini Di dalam sholat dilakukan Tetapi imam membaca ayat-ayat sajidah Jika imam melakukan sujud dilawah Maka makmum pun harus mengikuti Sedangkan jika imam tidak sujud Maka makmum tidak boleh sujud sendiri Nah sedangkan sujud dilawah di luar sholat Hanya disunahkan Jika orang yang membaca ayat sajidah Itu sujud Apabila orang yang membaca ayat sajidah Tidak sedang sholat Sementara yang mendengar sedang sholat Maka yang mendengarkan Tidak dituntut untuk melakukan sujud dilawah Hal demikian Menurut pendapat imam Shafi'i Maliki dan Hambali Sementara imam Hanapi Berpendapat Nadnya bersud dilawah Apabila sholatnya selesai Mengutip buku panduan Sholat lengkap dan praktis Sesuai petunjuk Rasulullah Karya Abdul Qadir disebutkan Hadis dari Abu Hurairah Bahwa Nabi SAW bersabda Apabila manusia Membaca ayat sajidah Kemudian dia sujud Menghindarlah setan Dan dia menangis Raya berkata Hai celaka anak Adam Disuruh sujud Lantas dia sujud Maka baginya surga Dan saya disuruh sujud juga Tetapi saya enggan Maka bagi saya neraka Hadis riwayat muslim Sementara itu Diriwayatkan juga Dari Ibnu Umar Sesungguhnya Nabi SAW Pernah membaca Al-Quran Di depan kami Ketika Bacaannya sampai Pada ayat sajidah Beliau Bertakbir Lalu sujud Maka kami pun sujud Bersama-sama beliau Hadis riwayat tir miji Oleh sebab itu Ada beberapa kondisi Yang bisa dilakukan Untuk membaca Ayat-ayat sajidah Yaitu Di dalam sholat Dan di luar sholat Masih dari buku yang sama Disebut bahwa Tetap cara pembacaan Dalam sholat Ayat-ayat sajidah Dibaca setelah Pembacaan surat Al-Fatihah Dan langsung Bersuju Tanpa melakukan ruku Ataupun itidal Terlebih dahulu Hingga akhirnya Akhirnya Melanjutkan Ke posisi berdiri Dan melanjutkan Bacaan Dan sholat Sebagaimana mestinya Hingga selesai Sementara di luar sholat Ketika mendengar Ayat-ayat sajidah Dalam bacaan Al-Quran Kita bisa bersujud Langsung Dengan posisi Sebagaimana Sujudnya Dalam sholat Hal serupa Juga disebutkan Dalam buku Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Al-Quran Kepada para sahabat Karangan Abu Salam Mukobil Bila Rasulullah Membaca Ayat sajidah Dan beliau Sedang mengajarkan Al-Quran Pada para sahabat Beliau Akan sujud Dilawah Diriwayatkan Juga dari Ibnu Umar Berkata Rasulullah Mengajarkan Kami Al-Quran Bila beliau Membaca Ayat sajidah Beliau Sujud Dan kami pun Sujud Bersama beliau Hadis Riwayat Ahmad Namun demikian Dari riwayat Ada riwayat Dari Zaid bin Sabit Yang mengatakan Aku membaca Al-Quran Surat An-Nazim Di hadapan Nabi Sallam Beliau Tidak sujud Pada ayat sajidah Hadis Riwayat Al-Bukhari Oleh sebab itu Disebutkan Bahwa Tidak sujud Dilawah Pada saat Mengajarkan Al-Quran Dikarenakan Menyusahkan Para pelajar Dan juga Gurunya Karena Banyaknya Siswa Lebih jauh Mengerti Buku Tentunan Salat lengkap Menyebutkan Tata cara Sujud Dilawah Ketika Ayat sajidah Dibacakan Dimana Jika Ayat telah Dibaca Kemudian Bisa langsung Sujud Dengan Sujud Dan Selesai Membaca Bacaan Dilawah Gerakan Kembali Bangun Serta Disertai Takbir Dengan Tangan Yang Tetap Tak Diangkat Secara Umum Sujud Dilawah Sama Dengan Sujud Wajib Atau Lainnya Namun Demikian Jumlah Satu Kali Sujud Dilawah Tidak Sama Dengan Sujud Lainnya Sedangkan Sujud Dilawah Diluar Solat Sama Saja Dengan Sarat Pada Solat Dimana Harus Suci Dari Hadas Kecil Ataupun Besar Menutup Orat Menghadap Qiblat Dan Jika Telah Masuk Waktunya Membaca Ayat Ayat Sajdah Lebih Lanjut Jika Surah Yang Dibaca Terkandung Ayat Sajdah Maka Sebaiknya Melakukan Sujud Dilawah Dengan Membaca Sajdah Wajhiyalilladzi Holakohu Wasakko Samahu Wabasorohu Bihaulihi Wakuwati Hifatabah Rokollahu Ahsanu Holikin Nah Telah Sujud Artinya Telah Sujud Wajahku Kepada Zad Yang Menciptakannya Yang Menancapkan Pendengaran Dan Penglihatan Dengan Daya Dan Kekuatannya Mesuci Allah Sebaik Baiknya Pencipta Setelah Melakukan Sujud Dilawah Bisa Kembali Meneruskan Bacaan Surat Yang Sedang Dibaca Secara Umum Hukum Sujud Dilawah Itu Sunah Dilakukan Laki-laki Maupun Perempuan Baik Yang Mendengarkan Ataupun Yang Membaca Sendiri Pada Ayat Sajdah Sekalipun Tidak Dalam Posisi Solat Nah Jika Teman-teman Membaca Al-Quran Dan Ada Tanda Seperti Kubasik Tersebut Berarti Tandanya Adalah Ayat Sajdah Yang Disunatkan Untuk Bersujud Nah Itulah Tips Atau Share Dari SP Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tolong Klik Subscribe Dan Comment Semoga Bermanfaat Jejak Halo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai